Intro Letter from Iwo Jima merupakan cerita nyata yang terjadi pada tahun 1944 dimana saat itu terjadi penyerangan yang mengakibatkan tentara Jepang terpojok dan harus mempertahankan daerahnya. Dalam perebutan Pulau Iwo Jima, Jenderal Kuribayashi berhasil membuat marinir Amerika Serikat membayar mahal segala usahanya dengan darah dan juga penderitaan. Dalam catatan sejarah disebutkan bahwa pertahanan Kuribayashi dengan prajuritnya yang jumlahnya sedikit jauh lebih superior daripada yang pernah ditemui tentara sekutu di Perancis di masa Perang Dunia Pertama. Dan pertahanan itu juga jauh lebih daripada pertahanan bawah tanah Jerman selama Perang Dunia Kedua. Bagaimana pertahanannya bisa sekuat itu? Sebelum kita mulai, seperti biasanya guys, jauhi dulu keramaian, pasang headsetnya, dengarkan baik-baik dan ini dia cerita letter from Iwo Jima 2006. Tentara Jepang di bawah pimpinan laksaman Osugi terlihat bahu-membahu menggali sebuah parit sebagai salah satu persiapan perang dalam menyambut kedatangan tentara Amerika Serikat yang akan datang ke pantai Iwo Jima. Di sisi lain, lecin Kuribayashi beserta ajudannya Fujita saat itu terlihat baru datang dan langsung disambut baik oleh Osugi dan para bawahannya. Kuribayashi yang belum paham betul mengenai keadaan pulau Iwo Jima ini tidak mau membuang-buang waktu dan langsung meminta Osugi untuk menemaninya mengitari seluruh daerah pulau. Di malam harinya, datanglah Lieutenant Ito dan melaporkan kalau pasukan udara yang tersisa tinggal beberapa saja karena memang sebelumnya mereka telah kalah perang dan banyak kehilangan pasukan. Mendengar hal itu, kemudian Kuribayashi memerintahkan dan memprioritaskan semua tentara Jepang untuk membangun kembali pertahanan utama di Bukit Suribachi. Sementara di sisi lain, kita diperkenalkan dengan Saigo yaitu salah satu perwira yang terpaksa ikut berperang karena wajib militer. Sebagai seorang pemuda biasa, terjun langsung ke medan perang tentu saja membuatnya sedikit harus beradaptasi. Seperti saat latihan menembak saja, dia tak pernah tepat sasaran yang berujung mendapat hukuman membersihkan seluruh sepatu para tentara. Untuk lebih menyesuaikan kemungkinan penyerangan terbaik, Kuribayashi pun tidak pernah lelah untuk memutari kawasan Iwojima yang tandut seorang diri. Dan sekaligus menebak secara detail kemungkinan di mana tentara Amerika akan mendarat, termasuk dalam hal pergerakan apa saja yang akan mereka lakukan setelahnya. Malam selanjutnya, Kuribayashi kedatangan Kolonel Nisi. Namun sangat disayangkan karena kedatangannya mengabarkan kalau perang di Teluk Mariana membuat mereka benar-benar banyak kehilangan pasukan. Termasuk armada yang akan membantu ke Iwojima. Mendengar hal itu, Kuribayashi sedikit termenung dan bisa memprediksi kalau pertahanan ini hanya akan berakhir kekalahan. Setelah kabar tersebut, akhirnya membuat Kuribayashi kembali memikirkan strategi baru dan mengubah seluruh strategi yang sudah mereka bangun sebelumnya. Salah satu di antaranya dengan menggali goa di Bukit Suribachi, Motoyama dan juga Bukit Higashiyama. Sekaligus membatalkan fokus utama mereka membangun parit untuk pertahanan di pantai. Oh Sugi dan yang lainnya tentu heran apalagi harus membuat goa baru yang mana hal itu membutuhkan waktu yang lama dan mungkin saja tidak akan sempat mereka selesaikan. Namun dengan terpaksa, Kuribayashi menjelaskan kalau saat ini Iwojima hanya akan dipertahankan oleh prajurit yang tersisa. Karena armada bantuan dari darat dan laut telah kalah, sedangkan pasukan udara sendiri telah diterbangkan untuk berperang di Tokyo. Untuk menambah-nambah pasukannya, Kuribayashi pun kembali mendatangkan tentara bantuan yang tersisa. Yang di antaranya beberapa Kempetai dan warga sipil yang diberikan tugas oleh negaranya untuk membantu persiapan perang. Buat yang gak tau nih guys, Kempetai itu kalau di kita adalah polisi militer. Di saat istirahat ini, tampak Saigo mulai sedikit kesal dengan jatah makannya yang semakin berkurang. Dia pun mulai mengungkapkan kekecewaannya dan menguntuk peperangan yang terjadi. Apalagi saat dia teringat dengan istrinya yang saat itu memohon-mohon agar Saigo tidak ikut berperang. Perang yang terjadi saat itu membuat semua orang mau tidak mau harus siap membela negaranya. Banyak dari istri atau anak yang terpaksa harus merelakan kepergian sebagian keluarganya untuk ikut berperang. Termasuk istri Saigo yang saat itu sedang hamil. Beberapa hari menjelang, Kuribayashi mendapat kabar bahwa musuh kini semakin mendekat. Mengetahui keadaan semakin mepet, ia pun langsung memerintahkan para prajuritnya untuk mempercepat pekerjaan yang mereka lakukan. Demi membuat sistem pertahanan terbaik, malamnya Kuribayashi menggeser posisi Osugi yang terlihat kurang sehat dan menunjuk Ichimaru sebagai penggantinya. Osugi merasa keberatan dan memprediksi kalau usaha prajurit membangun benteng goa hanya buang-buang waktu dan akan menjadi pertahanan sia-sia apalagi saat ini mereka tidak akan mendapat bantuan. Kuribayashi pun langsung menyelas hanggahan Osugi yang terlihat cemen dan juga tidak punya nyali. Dirinya menjelaskan tidak semata-mata memutuskan hal demikian, kalaulah tidak memikirkan secara mata. Rencana semua yang telah dilakukannya bukan lain untuk membuat pertahanan terbaik. Dan andai Jepang memang kalah dalam mempertahankan Iwo Jima, setidaknya akan bisa mengelur waktu agar tentara Amerika tertahan di sana selama beberapa hari ke depan dan tidak langsung menyerang ke ibu kota. Sementara di kamp pelatihan, keesokan harinya prajurit Jepang terlihat mulai menyusun strategi perang untuk menyambut kedatangan tentara Amerika. Sang pemimpin komando pun menuntut semua prajuritnya untuk mengantisipasi kekurangan jumlah dengan lebih mengutamakan serangan mereka terhadap tentara medis pihak Amerika. Di sini Saigo dan juga temannya pun terlihat mulai ketakutan mendengar kalau mereka kalah jumlah dan berpikir kalau ini hanyalah misi untuk mati. Di sisi lain, Colonel Ichimaru datang menghadap Kuribayashi melaporkan kalau dirinya siap melakukan tugas sebagai pengganti Ohsugi. Namun tiba-tiba saja, Shirinu berbunyi yang menandakan kedatangan musuh. Dan benar saja, tidak perlu lama pesawat tempur Amerika langsung melancarkan tembakannya, membombardir semua peralatan perang termasuk tentara yang ada di sana. Tentara Jepang yang minim persiapan pun dibuat ketar-ketir, bahkan tak mampu membuat serangan balasan yang datang mendadak tersebut. Tak lama setelahnya, serangan susulan pun kembali muncul dan mulai menjatuhkan bom, hingga menghancurkan markas bahkan peralatan perang milik tentara Jepang. Namun beruntung saat itu, Kuribayashi dan sebagian tentara lebih dulu pindah ke Goa sehingga selamat dari serangan tersebut. Di persembunyianya ini, Ichimaru datang melaporkan bahwa armada kapal Amerika telah meninggalkan Saipan dan sedang menuju Iwojima. Untuk mengantisipasi keadaan, Kuribayashi pun langsung mengutus Ichimaru untuk menyiapkan siasat perang. Di sini kita bisa melihat kalau ratusan kapal perang telah berbaris dan siap menyerang Iwojima yang hanya dipertahankan oleh beberapa ratus pasukan saja. Sebelum perang dimulai, Kuribayashi pun terlihat membakar jiwa perang tentara Jepang untuk tetap mempertahankan Iwojima. Jangan sampai Pulau Tandus tersebut jatuh dan menjadi pangkalan pasukan Amerika untuk menyerang Jepang nantinya. Dan yang terakhir dikatakannya, jangan pernah berharap keluar dari Iwojima dengan keadaan selamat. Selama masih bernapas, pertahankan sampai titik darah penghabisan. Sudah tidak ada harapan lagi bagi mereka untuk kembali. Semua tentara Jepang pun mulai mempersiapkan diri termasuk Saigo dan sahabatnya yang terlihat membereskan barang-barang pribadinya. Tidak hanya para tentara, para petinggi di sana juga termasuk Iwo menulis surat terakhirnya yang mengungkapkan perpisahan kepada keluarganya di luar sana. Sementara Kuribayashi terlihat membaca surat-surat yang ditulis para tentara untuk keluarganya. Singkat cerita, armada kapal Amerika pun telah sampai di pantai. Berbekal sebuah teropong, Kuribayashi pun akhirnya bisa melihat secara jelas bahwa tentara Amerika kini telah mulai naik ke pinggiran pantai. Ichimaru yang ada di sana segera menyarankan untuk mulai menyerang. Namun, Kuribayashi masih menahan dan memilih menunggu sampai semua tentara Amerika merapat ke pantai dan barulah akan mulai melakukan serangan. Setelah menunggu beberapa saat, serangan pun dimulai dan hal itu membuat para tentara Amerika yang berada di pantai sedikit kewalahan. Namun tampaknya pihak Amerika tidak ingin diam saja dan mereka pun langsung melancarkan serangan dari kapal dan membombardir seluruh sisi bukit. Di dalam goa, Kuribayashi mendapat laporan bahwa persenjataan di kesatuan depan telah hancur dan benteng pertahanan di pantai sudah dilewati. Namun, walau begitu, pasukan Jepang masih terbilang utuh dan mereka setidaknya berhasil membunuh seribu pasukan. Sementara di bagian Bukit Suribachi, 20 ribu pasukan Amerika telah terbunuh, termasuk 80 tank berhasil dihancurkan. Semua itu masih sesuai perkiraan Kuribayashi, termasuk laporan garis depan musuh yang semakin meluas dan menyerang dari buah arah. Kembali ke perang, barisan tentara Amerika semakin liar dan membuat pasukan Jepang mulai kerepotan dan kehabisan peluru. Adachi yang memimpin perang di sisi Suribachi melaporkan bahwa Suribachi sudah tak bisa dipertahankan dan meminta misi mati terhormat dengan memilih jalan harakiri atau bunuh diri. Namun di sini Kuribayashi menentang semua itu dan tiba-tiba telpon pun terputus. Ternyata Adachi menghiraukan ucapan Kuribayashi. Dengan membuat surat pernyataan resminya, Adachi pun akhirnya membuat kesepakatan untuk bunuh diri sebagai bentuk kematian terhormat. Satu demi satu dari mereka pun mulai meledakkan diri, termasuk sahabat Saigo yang terlihat tidak ada pilihan lain selain mengikuti perintah dari atasannya. Namun berbeda dengan Saigo yang memang berharap bisa hidup sampai perang usai agar bisa bertemu dengan istrinya. Maka ia pun bersama temannya memilih lari pergi untuk menuju pertahanan kedua di Motoyama. Biar nggak bingung nih guys, gua pertahanan itu dibagi menjadi tiga. Pertama setelah pantai yaitu Suribachi, kelompok Saigo yang dipimpin Adachi saat ini. Kedua Motoyama dipimpin sama Ito. Dan ketiga Higashiyama dimana Kuribayashi saat ini berada. Di perjalanan ini, Saigo bertemu dengan para tentara lainnya yang selamat dan mereka pun disini diharuskan keluar dan pindah ke gua lainnya. Namun begitu keluar, ternyata tentara Amerika sudah menunggunya dan langsung menembaki mereka satu persatu. Beruntung Saigo dan beberapa temannya selamat karena saat itu mereka memilih merangkak tiara. Lieutenant Ito yang berada di sana tentu marah melihat Saigo dan beberapa temannya malah kabur dan meninggalkan tugasnya untuk menjaga Suribachi. Tak suka dengan pengkhianatan, Ito pun langsung melakukan niatnya untuk segera menghabisi mereka dengan pedangnya. Namun tanpa diduga, Kuribayashi kebetulan muncul di sana dan melarang tegas tindakan tersebut. Dan dia pun lebih memilih memerintahkan seluruh prajurit yang selamat untuk mundur dan bertahan di dalam gua. Untuk mengantisipasi kekalahan, Kuribayashi pun berniat meminta bantuan terhadap pusat komando dan menyuruh Ito beserta pasukannya yang tersisa bertahan di dalam. Saat Saigo dan para prajurit Jepang lainnya sedang tertidur pulas karena kelelahan perang, salah seorang seketika datang dan mengatakan supaya mereka segera keluar dan bergabung bersama kelompok Hayashi. Saigo awalnya menolak karena Kuribayashi menyarankan mereka tetap berada di sana. Namun karena mereka memaksa dan Saigo tidak mau melenggar perintah, akhirnya di bawah pimpinan Ito mereka pun keluar dan bertempur untuk merebut kembali Bukit Sulibachi. Tapi sesampainya di sana, Ito merasa keheranan karena tidak ada kelompok Hayashi di sana. Dan saat sedang kebingungan, tentara Amerika tahu-tahu datang menyergak. Dan pertarungan sengit pun tidak lagi terhindarkan. Tentara Jepang yang memang kalah jumlah akhirnya memutuskan mundur kembali. Sesampainya di gua, ternyata pasukan Hayashi ada di sana. Ito pun akhirnya marah dan mempertanyakan kenapa mereka berada di gua dan tidak menyerang. Namun, Kolonel Nisi muncul dan meninginkan keadaan dengan mengatakan bahwa Kuribayashi telah membatalkan perintah Hayashi. Ito yang saat itu terlanjur marah dan tertekan dengan berbagai perintah akhirnya berniat melakukan pertempuran sendiri bersama kelompoknya. Sedangkan Saigo dan juga tentara sisa dari Sulibachi ikut bersama Nisi. Namun, setelah setengah jalan, Ito malah menyalankan supaya prajuritnya kembali ke gua dan bergabung dengan Nisi. Sementara, dirinya akan pergi dan berniat menyerang tank musuh dengan beberapa anti-tank yang dibawanya. Di ruangan, salah satu tentara melaporkan kalau banyak dari pihaknya terbunuh karena Hayashi ternyata berhianat dan tidak meneruskan perintah mundur yang sebelumnya pernah Kuribayashi perintahkan. Mendengar itu, Kuribayashi pun segera merencanakan penyerangan dan menyergapnya dari tiga sisi. Namun, sayangnya hal tersebut diurungkan saat mengetahui bahwa pemerintah pusat membatalkan pengiriman bala bantuan ke Iwo Jima dan malah menyarankan supaya prajurit Jepang di sana memilih bertempur dengan terhormat dan mati demi negara. Sementara di arah peperangan, Nisi terlihat membawa salah satu tentara Amerika yang terluka. Para tentara Jepang yang di sana pun menyarankan untuk segera membunuhnya. Namun, kolonel Nisi ini malah menyuruh anak buahnya mengobati luka tentara itu dan membayangkan jika mereka ada di posisi si tentara ini. Akhirnya mereka pun terdiam dan setelah diobati, Nisi pun kemudian berbincang dan mengenalkan dirinya. Kalau dulu, dia juga pernah tinggal di Amerika dan pernah menjadi atlet olimpiade di sana. Tentara itu pun menyambut baik dan menyebutkan namanya. Di sini terlihat jelas kalau Nisi lebih menjunjung tinggi rasa kemanusiaannya daripada harus menganggapnya sebagai musuh yang mutlak harus ia singkirkan. Namun, sayang sekali, esok harinya tentara Amerika tersebut tidak terselamatkan. Tidak ada informasi apapun selain sebuah surat dari ibu si tentara yang selalu mengkhawatirkan kabarnya dan berharap anak satunya itu bisa pulang dengan selamat. Akhirnya, mereka pun yang ada di sana juga tersadar kalau ternyata nasib mereka pada dasarnya sama. Dituntut sama-sama berjuang demi membela negara dan meninggalkan orang-orang yang menyayanginya. Tanpa mereka sadari, tentara Amerika kembali datang menyerang mereka. Di dalam baku tembak itu, Nisi terkena serangan musuh dan membuat kedua matanya menjadi buta. Nisi yang merasa sudah tidak berguna lagi, akhirnya segera memerintahkan Okubo untuk melanjutkan tugasnya. Dan dia pun menyarankan agar memandu tentara yang tersisa pergi ke pertahanan terakhir Higashiyama, sementara dirinya sendiri akan tetap tinggal di sana. Saat Okubo dan yang lainnya telah pergi, akhirnya ia pun memilih bunuh diri dan mati terhormat sebagai seorang pahlawan yang telah berjuang mengerahkan semua kemampuannya. Esok harinya, Okubo dan beberapa tentara yang selamat sudah hampir sampai ke tempat pertahanan terakhir. Namun untuk mencapainya, mereka pun harus berhadapan dengan serangan musuh. Karena banyaknya prajurit yang mati, akhirnya Okubo dengan gagah berani melindungi prajurit yang lainnya yang tersisa dan ia pun harus tewas secara kesatria di sana. Di ruangannya, Kuribayashi kembali keheranan saat mereka datang tanpa pimpinannya. Dia pun mengungkapkan rasa bangganya dengan perjuangan mereka yang bisa sampai ke sana. Untuk menghargai perjuangannya, ia pun memerintahkan Ichimaru untuk menyuguhkan air. Tapi sayang sekali, ternyata persediaan air mereka sudah habis dan dengan sangat menyesal, Kuribayashi pun hanya menyalankan mereka beristirahat. Di sini, Saigo juga mengungkapkan terima kasihnya karena telah menyelamatkan nyawanya waktu akan ditebas pedang oleh Lieutenant Ito. Kuribayashi pun hanya tersenyum dan menjawab itu hanya kebetulan. Kini pertempuran hampir mencapai titik akhir, senjata yang seadanya bahkan tanpa air yang menyertai. Kuribayashi pun berniat melakukan perang dengan dirinya sendiri yang akan menjadi pemimpin. Sebelum berangkat, dia pun menulis surat perpisahan untuk keluarganya yang dicintainya beserta kabar dirinya yang saat ini berada di ujung pertempuran yang tidak mungkin bisa dimenangkan. Di sela-selai itu, datang juga Saigo dan Kuribayashi mulai bertanya tentang dirinya dan keluarganya. Saigo yang memang sudah tertekan dengan keadaan menjelaskan kalau dirinya hanya tukang roti biasa dan mempunyai seorang istri yang sedang mengandu. Kuribayashi pun yang mendengar hal itu merasa prihatin atas nasib yang harus dialaminya. Di sela momen itu, tiba-tiba radio Jepang mengudara dan menyanyikan lagu kebangsaan untuk menghormati para tentara termasuk Kuribayashi yang telah berjuang dan mempertahankan Iwo Jima. Mungkin saat itu, mereka di pusat kota telah menganggap kalau Kuribayashi beserta para prajuritnya telah gugur demi membela negaranya. Semua tentara yang tersisa kini telah siap berperang. Namun sebelum pergi, Kuribayashi memerintahkan Saigo agar tetap tinggal untuk membakar semua dokumen-dokumen penting beserta peralatan militer yang ada di sana. Dengan tubuh yang telah sangat letih dan beberapa butir peluru yang tersisa, mereka pun langsung menaik ke bukit untuk melakukan serangan terakhir. Sementara si Ito sendiri ternyata di sisi lain tertangkap sedang bersembunyi. Di markas sendiri, Saigo mulai membakar dan menghilangkan beberapa bukti yang ada di sana. Namun ada satu yang saat itu tidak ia bakar dan malah ia kubur. Yaitu surat-surat yang sempat para tentara tulis termasuk curahan hati Kuribayashi untuk keluarganya. Saigo berharap suatu saat ada orang lain yang menemukan dan menceritakan semua perjuangan bersejarah itu. Saat tentara Jepang mati-matian mempertahankan ambisinya membela negara dan Iwo Jima dengan tetesan keringat, darah dan juga air mata. Karena kalah jumlah dan senjata, bahkan telah sangat kelelahan dan kelaparan tentara Jepang di bawah pimpinan Kuribayashi pun satu demi satu bertumbangan. Kuribayashi sendiri yang ikut berperang kemudian tertembak. Di akhir cerita, Jenderal Kuribayashi yang terluka berhasil diselamatkan oleh Ichimaru ke sebuah bukit. Karena merasa telah kalah dan tidak ada harapan lagi, Kuribayashi pun menyuruh Ichimaru segera membunuhnya disana. Namun sebelum hal itu terjadi, Ichimaru keburu ditembak tentara Amerika. Saigo prajurit terakhir yang selamat segera menghampiri Kuribayashi yang sekarat. Ia pun meminta Saigo mengabulkan permintaan terakhirnya agar menguburkannya di tempat yang tidak bakal diketahui oleh orang. Akhirnya, Jenderal Kuribayashi meninggal dengan menembak dirinya sendiri menggunakan pistol hadiah dari seorang temannya di Amerika. Iwo Jima akhirnya jatuh ke tangan Amerika. Prajurit terakhir Saigo selamat setelah prajurit Amerika memilih tidak membunuhnya. Dan berpuluh-puluh tahun setelahnya, peneliti menemukan semua surat-surat yang pernah dikubur Saigo waktu itu. Semua rasa takut, penyesalan, amarah, dendam, dan penderitaan yang pernah terjadi di Iwo Jima kini menjadi cerita sejarah yang berharga bagi negara Jepang. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini, terutama tentang sisi kemanusiaan yang terjadi selama peperangan yang tidak hanya mementingkan ambisi mencari sebuah kemenangan. Semoga kalian suka dengan cerita kali ini guys, dan jangan lupa ditunggu komen-komen kalian. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi di video 7 menit selanjutnya. Sampai jumpa lagi di video 7 menit selanjutnya.